Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada saya Kok sekarang di Playstore sudah tidak ada aplikasi e-connect ya gitu Ya memang sudah beberapa waktu yang lalu Dari beberapa waktu yang lalu itu kalau kita lihat di Playstore Dan kemudian kita lakukan pencarian tentang aplikasi e-connect Maka yang akan muncul hanya IVMS 4500 Dan juga mungkin aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang dari Hikvision Tetapi kalau misalkan kita coba lihat ya Kita coba lihat misalkan juga IVMS ini Kalau kita lihat di tentang aplikasi ya gitu ya Kita akan bisa lihat bahwa Ini itu aplikasi yang ada di Playstore ini adalah Update terakhirnya itu sudah Oktober 2019 Jadi sudah sangat lama tidak di update Padahal sekarang ini posisinya sudah di Juli 2020 Nah dan itu juga berlaku bagi aplikasi-aplikasi yang lain Ya misalkan kita lihat di Hikvision ini Apa namanya? Hikvision Kalau kita lihat Maaf sebentar Di sini nih Di tentang aplikasi Nah ini juga sama Ini terakhir di update itu pada tanggal 25 September 2019 Nah sebenarnya Apakah Hikvision tidak melakukan update? Gitu ya Tentang aplikasi ini Sebenarnya Hikvision melakukan update aplikasi Tetapi sekarang tidak di Playstore Gitu ya Mungkin karena apa namanya Masalah perang dagang antara Cina dan Amerika Sehingga oleh Amerika Aplikasi-aplikasi yang dari Cina itu Tidak boleh mengorbit di Google Seperti itu Nah makanya Hikvision itu membuat Apa sebuah Aplikasi store tersendiri Kita bisa akses sebenarnya melalui Website Nah kalau misalkan kita buka website seperti ini Kita bisa coba ketikkan saja Ini saya sudah pernah Mengakses ya Jadi nanti teman-teman kalau Misalkan mau akses Itu cukup di www.me-app.net Kemudian keris miring Hikvision app store Atau Hikvision app store Kita bisa akses melalui ini Nah disini Terdapat banyak aplikasi-aplikasi Keluaran dari Hikvision Jadi ada Hikconnect Kemudian ada Hikcentral Ada Hikcentral HD IVMS 4500 Kemudian Hikvision ya Sebagai contoh tadi yang kita lihat Di playstore Itu IVMS 4500 itu Yang disana tadi Update terakhirnya itu kan Di Oktober 2019 ya Nah disini update-nya itu sudah Di tanggal 1 Juli 2020 Maka yang disini itu lebih baru Dan pastinya baru Karena memang Sekarang Hikvision mengalihkannya ke Kesini ya Ke Hikvision app store Nah ini juga ada Hikconnect ya Hikconnect yang Tadinya di playstore itu Sudah tidak ada Nah sebenarnya kita bisa Dapatkan disini ya Di Hikvision app store Nah mungkin bagi teman-teman Yang tadi kesusahan untuk Mengakses Apa namanya Alamatnya ya Itu sebenarnya bisa juga Kita melalui website Resminya Hikvision Itu bisa di klik di Hikvision.com Nah nanti kalau kita Pengguna Indonesia Itu biasanya akan Diarahkan ke Hikvision.com Kemudian Slash ID Nah itu di bagian bawah Ya di bagian bawah ini Ada support ya Ada tulisan support ini Kita klik aja Kemudian kita pilih yang Alat Kemudian disitu ada Pilihan Hikvision app store Nah itu kita klik disitu saja Nah maka secara otomatis Nanti kita juga akan Dibawa ke Halaman yang tadi Saya jelaskan Nah kalau sudah seperti ini Tinggal dipilih saja Kita mau install Aplikasi yang mana Sebagai contoh Kalau misalkan kita Pengen mencari Hikconnect Berarti ya kita Tinggal klik saja Hikconnect Ya di klik yang Di tombol downloadnya Nah nanti Secara otomatis Dia akan Mendownload file Ya Nah berarti disini File nya ini Ukurannya 100.9MB Ya Jadi mungkin Cukup Kita apa namanya Cukup Lama ya Ini tergantung dari Koneksi internet Teman-teman semua Kalau misalkan Koneksinya bagus Maka Bisa men-download Aplikasi ini Dengan cepat Oke kita tunggu Oke Aplikasi Hikconnect Sudah Ter-download Nah sekarang kita Tinggal klik Buka saja Oke Nah disini Apakah anda ingin Memasang aplikasi ini Aplikasi Tidak memerlukan Akses khusus apapun Oke Tinggal install saja Nah nanti Bagi teman-teman Yang mungkin Apa namanya Di Androidnya Itu belum ada Apa namanya Izin untuk Menginstall aplikasi Dari luar Nanti tinggal Diklik saja Dan kemudian Nanti diizinkan Cukup itu saja Tapi kalau punya saya ini Sudah saya izinkan Jadi tinggal install saja Oke Mungkin butuh waktu Beberapa Lama ya Maksudnya Tidak Ya hampir sama Seperti kalau kita install Di playstore Cuman ini Melalui Pintu belakang Istilahnya Seperti itu Oke Ini sudah terinstall Dan Apa namanya Sedang ada pemendean Dari Handphonenya Kemudian Kalau sudah Kita tinggal klik Buka saja Oke Nah sekarang Ini versinya Sudah 4.6.2 Oke Nah Kalau sudah sampai disini Tinggal Apa namanya Registrasi Atau login Kalau misalkan Memang Teman-teman Sudah punya Apa namanya Akunnya Kita klik Ini Wilayahnya Kita pilih saja Kalau kita Indonesia Kita pilih Indonesia Kemudian klik Oke Nah disini Teman-teman Bisa login Atau Menggunakan mode tamu Saya sarankan Untuk login Karena apa Karena kalau Misalkan Menggunakan mode tamu Ketika nanti Teman-teman Menambahkan Dan kemudian Sudah berhasil Menambahkan Tetapi Karena hal Apa gitu Kemudian Aplikasinya Ke-uninstall Maka Apa namanya Device yang kita Tambahkan itu Akan tersangkut Dan kita akan Kesusahan untuk Mengembalikannya lagi Maka saya sarankan Untuk login Nah Klik login Nah disini Loginnya bisa Menggunakan nomor Telepon Atau Menggunakan email Tinggal dipilih saja Kalau ini email Kalau ini nomor Telepon Email Telepon Oke Seperti itu Kalau mau pakai email Email gitu ya Nah nanti tinggal Dimasukkan saja Ini hanya Apa namanya Hanya contoh saja Ya Oke Jadi Ketika kita Login Maka dia akan langsung Dibawa ke tampilan Awal ya Ini tampilan awal Karena saya sebelumnya Sudah pernah menambahkan CCTV kamera Maka disini adalah Otomatis akan tampil Seperti itu Oke saya kira Seperti itu ya Teman-teman Semoga Video kali ini Bermanfaat Video ini Sekali lagi Tentang bagaimana Cara kita Bisa kembali lagi Mendapatkan Aplikasi Connect Yang di Playstore Sudah Tidak ada Sekali lagi Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan Comment Apabila ada pertanyaan Baik saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax